Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Mas Sekal Hadi Cahyanto memimpin apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Berata 2018 dalam rangka upaya pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Seluruh pasukan gabungan mulai dari TNI Polri, Damkar, Disub, dan Satpo PP menjadi peserta upacara tersebut Dalam rangka operasi Kepolisian Terpusat Mantap Berata 2018 siap dilaksanakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan TNI Polri memiliki cukup pengalaman menangani pemilu tingkat nasional Namun, menurutnya pemilu 2019 membutuhkan penanganan ekstra dibanding tahun sebelumnya Menandai operasi yang kita sebut operasi Kepolisian Terpusat Mantap Berata yang tujuannya mengampankan pemilu 2019 Ini apel ini dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia Polri, kebetulan Pak Kapolri dengan saya juga melaksanakan safari kepada beberapa kotama TNI Polri di wilayah di seluruh jajaran untuk menekankan bahwa pentingnya netralitas TNI Polri dan itu pun ditindaklanjuti dengan pembuatan atau memberikan perintah harian dan perintah harian itu ada 11 poin khususnya untuk TNI kemudian kita serahkan masing-masing kepada seluruh prajurit yang ada di lapangan Operasi Mantap Berata 2019 dilaksanakan selama 397 hari mulai dari 20 September 2018 sampai dengan Oktober 2019 Sebanyak 300 ribu personil TNI Polri dilibatkan dan disebar di seluruh daerah Dari Jakarta, Glenn Inanis TV melaporkan